Halo guys, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana ada anggota tim Ratu Adil Sukses ini Dia adalah seorang indigo dan dia melakukan penerawangan kepada Ratu Adil Disitu ditemui kilas fakta yang menarik dari sosok Ratu Adil Dimana kilas fakta menarik ini tidak dilakukan banyak orang Dan ada kilas yang menarik dari sosok Ratu Adil Yang terciduk oleh teman indigo saya di grup tim Ratu Adil Sukses ini Dimana ini adalah ratapan Ratu Adil di tengah malam Ternyata, oh ternyata Ratu Adil juga bisa meratapi, juga bisa ratapan Ratu Adil dia tidak seburuk yang orang-orang kira Ternyata dibalik keseharian Ratu Adil Ada kebiasaan, kebiasaan, kebiasaan yang mendatangkan anugerah dan mujizat Sang Maha Kuasa Di dalam hidup Ratu Adil Dimana ini seringkali dilakukan Ratu Adil di musim panas Di musim panas atau musim kemarau Dimana musim ini adalah musim-musim keindahan bumi Karena biasanya di musim kemarau atau musim panas ini Keindahan bumi terlihat Dimana di musim panas atau musim kemarau Seringkali Ratu Adil keluar Dan seringkali Ratu Adil sendirian berada di alam bebas, alam terbuka Di bawah langit terbuka Seringkali Ratu Adil sendirian di dalam kegelapan di musim panas Ditemani kemerlip-kemerlapnya bintang-bintang di malam hari Dan ditemani juga terangnya cahaya rembulan di malam hari Disitulah kebiasaan Ratu Adil dari dulu-dulu dan dulu bahkan sekarang Masih saja Ratu Adil lakukan Di saat-saat itulah Ratu Adil melakukan ratapan Ratapan di tengah malam Ditemani kemerlap-kemerlip bintang dan cahaya rembulan malam Ratu Adil meratapi kehidupan ini Ratu Adil melakukan penyembahan di malam hari Sendirian tidak ada seorang pun Dia melakukan penyembahan Dan Ratu Adil seringkali mencucurkan air mata Di saat-saat itu Karena di saat-saat itulah Saat-saat Ratu Adil melakukan Keterbukaan hatinya kepada Sang Maha Kuasa Seringkali Ratu Adil mencucurkan air mata Ratu Adil menangis Tak ada seorang pun yang tahu Dimana hanya Sang Maha Kuasa yang tahu Dan disaksikan oleh alam semesta ini Disaksikan oleh bintang-bintang di angkasa Dan cahaya rembulan malam Ratu Adil meratapi, meratapi, dan meratapi Di saat-saat itu juga Ratu Adil seringkali bermat semur Memuji-muji Tuhan Dengan lagu-lagu pujian Yang Ratu Adil persembahkan kepada Sang Maha Kuasa Ratu Adil ini Juga seringkali di saat-saat itu Ratu Adil lemparkan Segala beban hidup Ratu Adil Segala permasalahan hidup Ratu Adil Kepada Sang Maha Kuasa di saat itu Supaya tidak Ratu Adil sendiri Yang menanggung permasalahan dan beban hidup ini Tapi Ratu Adil curhatkan Ratu Adil lemparkan juga masalahnya Kepada Sang Maha Kuasa Supaya Sang Maha Kuasa ikut menanggung dan merasakan Apa yang dirasakan Sang Ratu Adil Ternyata Dari sosok Ratu Adil ini Yang menjadi rahasia Dan tidak banyak orang yang tahu Orang-orang hanya tahu tentang Ratu Adil Dari keseharian mereka dengan Ratu Adil Mereka hanya mengetahui tentang Ratu Adil Dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar Tetapi di balik itu semua Banyak rahasia Yang dimiliki Ratu Adil Yang tidak diketahui oleh banyak orang Ratu Adil benar-benar menjadi pribadi Yang terpuji Menjadi pribadi yang bermakna dan berarti Di hadapan Sang Maha Kuasa Bahkan Ratapan-ratapan Ratu Adil di tengah malam ini Tidak ada satupun orang yang tahu tentang hal itu Ratu Adil seringkali Menyembunyikan Segala kebiasaan-kebiasaan mulianya Seringkali Ratu Adil menyembunyikan Segala kebaikan-kebaikan dan kebaikan Yang dia perbuat dan dia lakukan Tapi seringkali Orang-orang hanya menilai Ratu Adil Dengan apa yang mereka lihat Dan seringkali Ratu Adil dinilai buruk Oleh orang-orang Padahal Ratu Adil Tidak seburuk yang mereka nilai Ratu Adil tidak seburuk yang mereka fikirkan Di balik itu semua Ada suatu Kebiasaan mulia Kebiasaan yang sakral Yang Ratu Adil persembahkan Kepada Sang Maha Kuasa Ratu Adil ini benar-benar menjalin hubungan intim Dengan Sang Maha Kuasa Dan Ratu Adil benar-benar Melukis Mengukir cerita indah Yang dia persembahkan Kepada Sang Maha Kuasa Karena Ratu Adil tahu Dan Ratu Adil sadar Hidup Ratu Adil adalah penyembahan Ratu Adil hidup Bukan untuk bersenang-senang semata Ratu Adil hidup Bukan untuk berfoya-foya Tapi Ratu Adil hidup Untuk menyembah Kepada Sang Maha Kuasa Ratu Adil hidup Untuk melayani Sang Maha Kuasa Ratu Adil hidup Untuk bermat semur Memuji nama Tuhan Sang Maha Kuasa Ratu Adil ini Benar-benar menjadi Pribadi yang akan termuliakan Tepat pada waktunya Dukung terus perjuangan Ratu Adil Dengan klik like dan subscribe video ini